Pemirsa Ciawagu Provinsi Papua, Habel Melkiaswai, melaporkan salim basket ke pihak Polda Papua atas dugaan pencemaran nama baik. Sali juga dilaporkan atas dugaan melanggar Undang-Undang ITE, lantara menyebarkan fitnah lewat media sosial. Calon Wakil Gubernur Papua, Habel Melkiaswai, bersama tim kuasa hukum melaporkan dugaan kasus pencemaran nama baiknya ke Polda Papua. Laporan Ketua DPW Perindo Provinsi Papua ini terkait tudingan penggunaan ijasa palsu oleh Sali Maskat dalam akun Facebooknya. Dalam unggahannya pada 20 Maret 2018, Sali Maskat menyebut indikasi ijasa palsu dengan memposting tampilan gambar ijasa pendidikan tingkat S1 dan S2 milik Habel. Atas perbuatannya itu, Habel menumpuh jalur hukum. Ini kan namanya menghina atau menghinaan terhadap saya. Makanya saya harus melaporkan sehingga kita buktikan itu, di dalur hukum. Bahasanya sudah pembunuhan karakter. Orang yang sekolah baik-baik yang benar serius kok dibilang, memangnya dia siapa? Dia nantang ya sekarang memang Pak Habel juga nantang. Dan dia jangan lari. Itu mungkin ya, kita akan serius. Menurut kuasa hukum HMS, tidak hanya melanggar undang-undang ITE, postingan Sali juga bisa dikenakan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Pihak kuasa hukum juga melaporkan persoalan ini ke bawah seluruh Provinsi Papua. Hal ini lantaran dugaan menjadi kampanye negatif terkait pencalonannya dalam Pilkada Provinsi Papua. Tim Liputan AI News melaporkan.